Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat penting dan berarti bagi setiap orang. Selain menandai komitmen dan cinta yang kuat antara dua individu, pernikahan juga membentuk dasar bagi keluarga dan mempunyai makna religius. Pernikahan bukan hanya tentang resepsi atau pesta. Meskipun digelar secara sederhana, namun makna seutuhnya adalah untuk membina batera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma. Seperti pasangan Milati Hanifah dan Naufal Muhammad Kautsar yang melangsungkan akan pernikahan dengan sederhana di KUA setempat, yakni di KUA Kecamatan Tawang, Jalan Cilolohan, Kota Tasik Malaya pada Kamis 4 Mei 2023. Milati Hanifah merupakan anak kelima dari pasangan Dede Muhammad Muharram dengan Endi Nuriani yang merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasik Malaya. Ia dipersunting oleh Naufal Muhammad Kautsar, anak dari pasangan Latif Surjana dan A.A. Aryah yang merupakan warga Kecamatan Kawalu, Kota Tasik Malaya. Selamat menikmati. Meski memiliki sosok ayah seorang anggota dewan, hal itu tak menjadikannya aji mumpung untuk menggelar suatu pesta pernikahan. Dede Muhammad Muharram mengatakan, akad nikah di KUA merupakan permintaan dari anaknya yang kemudian disepakati kedua belah pihak keluarga. Itu kita laksanakan pada hari ini, yang mana pada intinya pernikahan itu bisa dilakukan oleh kita bersama baik secara sederhana seperti ini, ataupun dilakukan di gedung yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Alhamdulillah, anak-anak kami mengusulkan kepada kami cukup melakukan akad nikah di KUA. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kami, anak-anak kami punya sebuah kecederaan. Substansi dari pernikahan itu yang penting adalah selamat. Dan mudah-mudahan anak kami berdua menjadi keluarga yang sakitnah mawadah warahmat. Di soal tentang rencana resepsi, ia akan menyerahkan kepada anaknya. Jikapun digelar, pasti akan diumumkan. Dari Kota Tasik Malaya, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan.